Beduk itu bukan dari Islam Beduk bukan dari Islam Dan bukan syiar agama Islam Beduk bukan dari Islam Dan beduk bukan syiar agama Islam Dan beduk ini sangat mengganggu Dan ini kalau sudah Ramadan Sama Idul Fitri Ini mulai orang beduk Bukul beduk setiap hari Ini mengganggu kaum muslimin Ini di buku Hukum lagu, musik, dan nasyid Saya jelaskan disini Tentang beduk Supaya antum juga tahu Karena ini mengganggu benar ini Karena ini bagian daripada alat musik ini Beduk dalam syarat Islam Beduk adalah alat musik yang dianggap sebagai syiar Islam Padahal alat ini sama dengan alat musik yang lain Hukumnya haram Beduk digunakan untuk memanggil orang Salat ima waktu di sebagian masjid Indonesia Dan tempat lainnya Beduk ini dipakai pada hari raya Idul Fitri Idul Al-Tah Di bulan Ramadan Untuk meramaikan takbiran dan yang lainnya Dan dianggap sebagai syiar Untuk membangunkan orang-orang Sahur Dan yang lainnya Disebutkan Bahwa menabuh beduk ini Tidak memiliki hubungan apapun dengan ajaran Islam Karena beberapa alasan berikut ini Beduk bukan dari agama Islam Yang kedua Menabuh beduk adalah kebiasaan orang-orang Kafir Ahlul Kitab Dan ada dalam keyakinan anisme dan dinisme Yang digunakan untuk memanggil Roh-roh nenek mengoyang mereka Beduk tidak termasuk Dalam syiar agama Islam Dan beduk tidak ada hubungannya Dengan ibadah-ibadah dalam Islam Sama sekali tidak pernah ada Menabuh beduk adalah perbuatan bid'ah Dalam agama Islam Menabuh beduk termasuk Tashabuh dengan orang-orang kafir Sedangkan menyerupai orang kafir Tidak boleh Beduk disukai oleh iblis dan syaitan Beduk tidak disukai oleh Rasulullah SAW Dan para malaikat dan para sahabat Menabuh beduk mengganggu kaum muslimin Menabuh beduk mengganggu tetangga Orang yang sedang tidur Atau orang sakit Menabuh beduk termasuk membuang-buang waktu Menabuh beduk perbuatan yang sia-sia Dan tidak ada manfaatnya Begitu ada orang-orang sekarang Anti bangsa Indonesia Kita sudah selesai dengan konsep Wahadal baladil amin Dan ini kita mulai sampai Kenapa negara bikin perbu ormas Kenapa khisbut tahrir dilarang dari Indonesia Khisbut tahrir ngajar amanu wa amilu solikat Tapi konsep baladil aminnya filis dina Salafi wahabi Kenapa lama-lama gak cocok dengan Indonesia Karena ngajarkan amanu wa amilu solikat Konsep baladil aminnya Saudi Arabia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah amapad Sahabat manusia plural yang saya hormati Dan saya banggakan Ceramah Abdul Qadir Jawas Redengkot wahabi kembali viral Diviralkan oleh netizen Perkenaan hari ini Sedang bulan suci Ramadan Dan kebiasaan kita Itu selalu menabuh beduk Selalu menabuh beduk Bahkan di kampung saya kebiasaan Setelah sholat taraweh itu Anak kecil berkumpul Di pinggir beduk Untuk memukul-mukul beduk Waktu imsak pun Ditandai dengan Pukulan beduk Di kampung saya masih berlaku Beduk disimpan Di pinggir masjid Itu kebiasaan kita Dan nanti Pas mau lebaran Apalagi pas malam takbiran Otomatis masyarakat ramai-ramai menabuh beduk Kemudian dikatakanlah Oleh Abdul Qadir Jawas Bahwa itu sesuatu yang bid'ah Bahkan haram Karena tak sabuh Menyerupai musik Makanya saya di awal itu tadi Menampilkan ceramah Gus Muafi Yang mengatakan Bahwa Wahabi itu lama-lama memang tidak cocok hidup di Indonesia Karena segala sesuatunya dibid'ah-bid'ahkan Segala sesuatunya dimushrik-musyrikan Segala sesuatunya di kafir-kafirkan Segala sesuatunya di Repot Kalau ajaran Wahabi Kemudian hidup di Indonesia Itu sangat repot sekali Ajaran Hizbut Tahirin Hidup di Indonesia Sangat repot Ajaran Salafi Wahabi Hidup di Indonesia Sangat repot Kenapa? Karena memandang segala sesuatu itu Bid'ah Sesat Kafir Tasapuh Dan sebagainya Repot satu kali lagi Kalau ajaran Wahabi Itu dikembang biakan di Indonesia Hari ini Hari ini Mereka-mereka sudah cukup tidak terlihat Misal Abdul Qadir Jawas Yang sering kemudian kontroversi Yang sering kemudian menimbulkan kegaduhan Sudah Sudah Kalau-kalau saya melihat nih Cukup sedikit demi sedikit Tidak terlihat Tetapi saya yakin Dia masih melakukan penyebaran doktrinasinya Menyebarkan pahamnya Yang sesat dan menyesatkan Sesat itu karena dia tidak menerima perbedaan Sesat itu karena dia Dan mereka itu selalu mengharam-haramkan Segala sesuatu yang itu sebetulnya masih kontroversi Masih diperbolehkan oleh ulama yang lain Itu masalahnya bos Makanya saya mengatakan Berani itu Di ya Abdul Qadir Jawas dan kawan-kawannya Menebarkan ajaran kesesatan di Indonesia Banyak kan Yang mencelah para wali dan sebagainya Orang-orang wahabi itu Maka sangat cocok sekali Satu kali lagi saya katakan Gus Mopik Itu bilang bahwa Wahabi itu lama-lama tidak cocok hidup di Indonesia Karena ya seperti itulah ajarannya Selalu mereka kemudian tawarkan kepada masyarakat Dan jamaahnya banyak loh saudara Jangan salah tuh Jamaahnya cukup banyak Jamaahnya cukup banyak Saya pernah bertamu Di teman saya Orang tuanya Sedang menyetel Rojak tipi Sedang mendengarkan Siapa tuh? Siapa ya Yang ditolak oleh masyarakat Masih baru-baru ini Firanda Sedang asyik mendengarkan Firanda Memang Kalau dia tampil di tipi Pembahasannya normatif Satu kali lagi Kalau dia tampil di televisi Pembahasannya normatif Sangat normatif Menerangkan tentang hadis nabi Menerangkan tentang apa Menerangkan tentang akhlak Menerangkan tentang ibadah Menerangkan tentang bagaimana kita taat kepada Allah Memang Tetapi kemudian Itu saya kira strategi Untuk lambat laun masyarakat mengenal dia Dan pada akhirnya Pada akhirnya Masyarakat mungkin kagum Pada akhirnya masyarakat kemudian mengikuti Pada akhirnya masyarakat kemudian diselawengkan Itu bos Itu setahap demi setahap Doktrin mereka itu kemudian dilakukan Mungkin di lain kesempatan Ketika masyarakat itu sudah mengenal Oh ini ustadz yang sering tampil di televisi nih Ya Kemudian bertemu di momen yang lain Membicarakan Musik Membicarakan tentang bid'ah Membicarakan tentang ini Membicarakan tentang itu Si masyarakat tersebut Sering melakukan hal tersebut Tetapi ketika mendengar ini Karena sudah dikagumi Pada akhirnya mengikuti Oh iya bener Bid'ah ya Salaman setelah sholat itu Bid'ah ya Saya sering melakukan Nah itu kan doktrin Yang kemudian Kita tidak merasakan Sedikit demi sedikit Mereka kemudian susupi Dan pada akhirnya Merubah pola pikir kita Dan pada akhirnya Merubah kebiasaan kita Yang itu sebetulnya Tidak bertentangan Dengan ajaran Islam Tetapi mereka Tentang-tentangkan Mereka pertentangkan Mungkin itu bos Jadi ya hati-hati 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 nih Banyak sekali orang-orang Mabikan Firanda Khalibah Salama Abdul Qadir Jawa Siapa lagi Banyak lah Sok bayangkan Si Abdul Qadir Jawa Dia mengatakan Mengazani Bayi Itu Tidak ada ajaran Dari Rasulnya Itu Bid'ah Itu kebiasaan Dari mana tuh Repot kan Padahal Kita itu Menemukan referensi Dimana kalau Baru Lahir Seorang bayi Harus kita azan Kenapa Karena yang pertama Yang harus Didengar Oleh bayi Itu minimal Kalimah suci Kan gitu Bos Bukan masalah Azan Panggilan Sholatnya Bukan Emang Azan itu Selalu untuk Panggilan Sholat Gak juga kan Kan gak juga Jadi Susah 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 kita menerangkan Tentang Keandaan Kondisi Masyarakat kita Yang Yang sering melakukan Segala sesuatu Yang itu sebetulnya Direstui oleh Ajaran agama Kemudian Mereka itu Tentang-tentangkan Mereka Abdiahkan Dan mereka kemudian Kafir-kafirkan Susah Oke Itu mutlak Apa yang mereka Kemudian Yakini dan Pahami Nah disinilah Pentingnya Kita waspada Satu kali lagi Di dalam Mendeteksi Ajaran-ajaran Salafi Wahabi Mana nih Mana nih Makanya orang-orangnya Kita harus paham Karena kalau kita Tidak paham Orang-orangnya Maka lambat laun Mereka akan Menyesupkan Ideologinya Tanpa kita sadar Dan pada akhirnya Kita merestui Ideologi yang mereka Tawarkan Hanfana Firdaus Orang-orang Seperti itu kan Yang melihat Segala sesuatu itu Tanpa ada Kacamata toleransi Tanpa ada Kacamata Keberagaman Tanpa ada Jangankan Kepada orang lain Kepada Tubuh Islam sendiri Kan mereka Sangat sadis Menilainya Pak Mereka sangat sadis Sekali Ya Mungkin itu saja Yang bisa saya sampaikan Kesimpulannya Wahabi tidak cocok Hidup di Indonesia HTI tidak cocok Hidup di Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!